Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya Hardi Pada kesempatan pagi ini Sebelum merangkat kantor Ada ingin yang saya share sedikit Buat teman-teman Bagi teman-teman yang Baru ya Memiliki kendaraan Atau mobil-mobil yang udah Berumur seperti Toyota Starlet Nah ini Kita kasih Tips sedikit Tentang bagaimana Menstater mobilnya Saat sudah dingin lama Sudah berhenti lama Jadi mobil sudah dingin Jadi Seperti apa Nah ini kemarin Karena saya ada Melihat Teman kita Itu Menstater mobilnya Saat baru Hidup Itu main di Gas 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 Gitu Supaya Temperaturnya tuh Optimal Tapi Kalau dengan seperti itu Kan Kasian mobil ya Karena Sirkulasi Oli Itu belum naik Sempurna Ke atas Ke bagian Clap Ya kalau Olinya belum Naik kan Bisa jadi nanti Timbul Gesekan Supuk Cepet Cepet Itu yang bagian Clap atas Silinder head Bagian atas Ya Jadi Kalau ingin Stater mobil Itu sebaiknya Tunggu dulu Setelah Di starter itu Jangan langsung Di gas Ditunggu dulu Sampai Memang Benar-benar Kondisinya Udah Rata ya Gasnya Idealnya udah rata Udah normal Oke Seperti ini Antara saya contohkan Oke Pertama-tama Kita injak Pedal gas Dua kali ya Cukup dua kali aja Satu Dua Baru Kita Kontak Mobil Oh ya Kalau teman-teman Yang masih ada Cuknya Ini cuk Jadi Ditarik cuknya Kira-kira Seperempat lah Seperempat bagian Seperti itu Baru kita start Tuh Ini Ini Cuknya sudah Nyala ya Sudah aktif Cuknya Ini tarik Kalau ini mati Nah ini kita Setelah kita Contact on Itu kita Nyalakan Bagi teman-teman Yang punya RPM Untuk yang 1300 Dia ada RPM ya Seperti ini Nah ini Cuk tadi Ini kita tarik Sampai Ini di Angka 1000 dulu Untuk Manasin Nah kalau yang Nggak ada RPM nya Udah nggak fungsi Bisa juga Nyalakan AC Supaya Gas nya naik Jadi bukan Di incek-incek ya Bukan di geber-geber Gitu Supaya gas nya naik Nah Nanti Ini kita Diamkan Beberapa saat Sampai Gas nya Putaran mesin nya Udah Naik Gitu ya Jadi Kalau Orang ngomong tuh Gas nya udah jerit Dikit Baru kita mulai turunkan Nah ini Kenapa harus seperti ini Ini teman-teman Ini supaya Olinya Yang ada di Bakalter itu Tersalurkan Keseluruh Bagian dari Mesin Sampai Silinder Head Segala macem Itu ya Jadi supaya Sirkulasi Olinya udah Baik Terus juga Gas nya Udah Apa Udah rata ya Idelnya udah rata Baru teman-teman Bisa turunkan Cuk nya Nah baru bisa siap jalan Nah ini kira-kira Memutuhkan waktu Sekitar 5 menit Gitu loh Jadi kayak gini Nah ini belum Belum Panas Jadi dia mesin masih Geter ya Dan juga suara Yang di Clip itu juga akan Di bagian atas Silinder head itu Akan seperti suara Clip nya akan Lebih terdengar Karena memang Belum Apa Sirkulasinya Belum Naik Gitu Olinya belum Lancar lah ya Sirkulasi belum Lancar Itu tadi Jadi kalau Baru ngidupin Langsung gas 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 Gitu Supaya dia cepat Apa Mesinnya cepat Naik Apa Rata Suhunya gitu Atau gasnya juga Sudah Sudah cepat naik Nah itu bisa memperusak Bagian dari Clip-clip tadi Yang diatas itu Noken As Locker Arm Gitu ya Nah Setelah RPM nya naik Sedikit itu Sudah 1100 lah ya Nah kita Turunkan sedikit Ini cuknya Nah Bagi yang Tidak punya cuk Ya harus ditahan Pelan-pelan Gitu Pake kaki ya Gasnya Nah tuh Dia udah menurun Sampai di 1000 Nah ini kita turunkan Sedikit ya Cuk Buka di bawah nih Kita turunkan sedikit Baru dia Nanti dirata Di 800 Nah itu Biasanya Kalau saya tuh Kalau mau berangkat Nah jadi Tunggu sampai Benar-benar Kondisi mesin tuh Udah Rata ya Gasnya Atau bisa dibilang Suhunya ini Biasanya Kalau baru Ngidupin pagi Gini Agak lambat Jadi Paling minim itu Udah Mendekati setengah lah Baru saya Jalankan mobilnya Karena Kalau Dia langsung Nijalanin Jelas Nggak enak Berebet-berebet Di bawah jalan Nggak stabil Tuh teman-teman Bisa lihat Kalau masih kurang Dari 800 Tarik dikit Nah ini 700 Antara dia Saat panas Akan mendekati Akan pas Di 800 RPM ya Oke gitu aja Semoga Ada manfaat Assalamualaikum Sampai jumpa